Jokowi Dodo Jokowi Dodo meninjau langsung pabrik galangan kapal PT Anggrek Hitam yang saat ini sedang mengerjakan proyek kapal tanker pesanan Pertamina. Di lahan seluas 10 hektare ini, Presiden dan Menteri melihat bagaimana proses pembuatan kapal Pertamina yang kini sudah 70 persennya hampir sempurna. Pulau Batam merupakan salah satu wilayah industri galangan kapal terbesar di Indonesia dengan jumlah perusahaan galangan kapal sebanyak 106 buah yang merupakan investasi dari pengusaha dalam maupun luar negeri. Melihat pesatnya industri galangan kapal di Batam, kedepannya pemerintah berkomitmen untuk mendukung industri ini utamanya dengan mendorong kementerian dan BUMN mengusahkan kapal dari galangan kapal dalam negeri. Semuanya mampu di handle, oleh sebab itu pulang dari sini akan saya kumpulkan kementerian BUMN yang mempunyai keinginan untuk beli kapal, kapal apapun, kapal kargo, kapal penumpang, mungkin kapal penumpang untuk kementerian berhubungan misalnya, untuk kapal tanker, untuk pertamina seperti ini, kapal kargo dan lain-lainnya, untuk kementerian pertahanan mungkin ada landed ship tank dan lain-lain, ya kenapa tidak dipesan di sini. Usai berkeliling lokasi galangan kapal, digelar audiensi dan dialog antara presiden dengan para pengusaha yang bergerak di industri ini. Presiden berjanji akan segera menggelar rapat koordinasi dengan menteri terkait untuk mencari solusi dan juga memanfaatkan potensi galangan kapal di dalam negeri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rosalinas Marantika, Metro TV.